Jika ada sebuah matriks di sini, A merupakan matriks yang mempunyai inverse, maka jumlah semua nilai A yang mungkin, sehingga determinan A sama dengan 2 min determinan A kuadrat. Ingat, determinan A itu kan sama dengan berapa? 4 x 1 berarti 4 min 3 A. Berarti kalau ada penjelasan determinan A sama dengan 2 min determinan A kuadrat, ya seperti ini. Maka ini kan bisa saya tulis determinan A min 2. Determinan ini sama saja dengan 2 min. Ketika ada determinan A kuadrat, ini bisa saya tulis determinan A dikuadratkan. Seperti itu. Maka determinan A sama dengan 4 min 3 A sama dengan 2 min 4 min 3 A kuadrat. Sehingga ini jadinya 4 min 3 A sama dengan 2 min 16 min 2 x 4 x ini berarti 24 A plus 9 A kuadrat. Ini berarti 4 min 3 A kuadrat min 3 A kuadrat min 3 A plus 4 dari sini, kemudian ini 24 A berarti min 24 A, 2 kurangi 16 kan min 14, pindah jadi plus 14 sama dengan 0. Sehingga kita punya modal bahwa 9 A kuadrat min 3 A kuadrat min 3 A min berarti min 2 7 A. 4 tambah ini berarti plus 18 sama dengan 0. Yang ditanya adalah jumlah semua nilai A yang mungkin, maka A1 dan A2. Maka A1 dan A2, A1 plus A2 sama dengan min B per A, berarti min 2 7 per 9. Jadinya berapa? 2 7 per 9 sama dengan 3. Selesai. Nah, soal ini saya ambil dari buku Paten UTPK SNPT tahun 2005. Silahkan dicek di bukunya atau dicek di keranjang kuningnya atau di deskripsi. Terima kasih. Soal yang tadi dibahas ada di buku Paten UTPK SNPT tahun 2025. Silahkan cek di keranjang kuningnya atau di link deskripsi. Terima kasih.